Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian seluruh jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus Kembali dalam seri pembelajaran Kitab Hosea pada hari ini saya mengajak saudara untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan Dan kita sudah sampai di dalam Kitab Hosea pasal yang ke-7 ayat yang ke-3 sampai yang ke-12 Dan saya memberikan judul kebenaran firman Tuhan akibat kompromi yang kotor Demikian bunyi firman Tuhan Mereka menyukakan Raja dengan kejahatan mereka dan para pemuka dengan kebohongan mereka Sekaliannya mereka orang-orang bersinah bagaikan dapur perapian yang menyala terus Ketika tukang bakar roti berhenti membesarkan apinya Sementara ia meremas adonan sampai menjadi muai oleh ragi Pada pesta Raja kita mereka membuat sakit para pemuka dengan anggur yang menghangatkan Ia bersekutu dengan para pencemooh Batin mereka seperti dapur perapian Hati mereka menyala-nyala Semalam-malaman murka mereka surut Pada waktu pagi menyala kembali seperti api yang menjilat Mereka semua sudah panas seperti dapur perapian Dan memakan habis para hagi mereka Semua Raja mereka sudah tewas Tidak ada seorang di antara mereka yang berseru kepadaku Efraim mencampurkan dirinya di antara bangsa-bangsa Efraim telah menjadi roti bundar yang tidak dibalik Orang-orang luar memakan habis kekuatannya Tetapi ia sendiri tidak mengetahuinya Juga ia sudah banyak beruban Tetapi ia sendiri tidak mengetahuinya Kecongkaan Israel menjadi saksi terhadap dirinya Namun mereka tidak berbalik kepada Tuhan ala mereka Dan tidak mencari kendati semuanya ini Efraim telah menjadi merpati tolong Tidak berakal dengan memanggil kepada Mesir Dan pergi kepada Asyur Apabila mereka pergi Aku akan membentangkan jaringku ke atas mereka Aku akan menurunkan mereka seperti burung-burung di udara Aku akan menghajar mereka karena kejahatan-kejahatan mereka Nah Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Berbicara tentang kompromi Sebenarnya kata ini memiliki satu gambaran yang sangat positif Tetapi sering saya dan Saudara berada di dalam keadaan ini Di mana kita melihat bahkan kita melakukan berbagai macam kompromi terhadap kejahatan Ada sebuah pengalaman ketika saya berada di dalam sebuah bis Dan kemudian ada sekelompok copet yang mengambil handphone saya Dan mereka melakukan sebuah strategi yang sungguh sangat luar biasa Saya tidak mengetahui bahwa handphone saya diambil dan kemudian hilang begitu saja Kejahatan terburuk dapat dilakukan jika terlihat menguntungkan Bahkan kompromi dengan banyak pihak itu dipakai untuk memuluskan rencana jahat Melakukan kejahatan berjamaah menjadi bukti kuatnya pengaruh dosa Nah inilah yang terjadi di dalam kehidupan bangsa Israel pada waktu itu Kompromi Israel dengan bangsa-bangsa asing seperti Mesir dan juga Asyur Digambarkan seperti pembuatan adonan roti di dalam sebuah dapur Kita bisa membaca hal ini dari ayat yang kedua sampai yang ketujuh Di mana pemikiran, moralitas, nilai, dan ibadah orang-orang Israel Sudah tercampur dan kemudian menjadi rusak dan tidak sesuai dengan keinginan Allah Dari ayat yang ke-11 kita juga mengetahui bersama-sama Bahwa kompromi Israel dengan bangsa-bangsa asing yang sudah mempengaruhi mereka sedemikian rupa Membuat mereka menjadi bangsa yang bodoh Bangsa yang mudah tertipu dan bangsa yang tidak berakal Dan secara umum mereka menjadi bangsa yang tidak bisa fokus dan setia kepada Tuhan Dalam keadaan bangsa Israel yang selalu berkompromi dengan kejahatan Meskipun ada banyak teguran dan juga disiplin yang Tuhan sudah berikan Apa yang bisa menjadi pembelajaran bagi kehidupan saya dan saudara? Saya dan saudara diperhadapkan juga dengan keadaan di mana kita bisa berpotensi berkompromi dengan kejahatan Atau perbuatan-perbuatan dosa Ingatlah selalu bahwa kompromi akan selalu membawa dampak dalam kehidupan kita Apa dampaknya? Dampak panjang kompromi dengan dosa adalah kebiasaan menyimpang Saya dan saudara akan terbiasa berbuat dosa Dan kemudian ketika saya dan saudara sudah terbiasa berdosa Kita akan kehilangan fokus kepada Allah Kita tidak akan bisa mengerti apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan dan melakukannya dengan setia Menjadi pertanyaan dalam kehidupan saya dan saudara Di dalam kehidupan keluarga kita Pekerjaan kita Pendidikan kita Pelayanan kita Sampai mana saya dan saudara sudah menjauh dari Tuhan Karena kompromi kita dengan dosa Apa saja perubahan hidup yang terjadi dalam kehidupan saya dan saudara Ketika kita berkompromi dengan dosa Saya mendorong dan mengajak kepada kita sekalian Mari berbalik kepada Tuhan Dan melakukan pertobatan dan kiranya kehidupan kita Beroleh pemulihan secara rohani dari Tuhan Kitab Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-25 mengingatkan Jikalau kita hidup oleh roh Baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh Kiranya roh kudus memimpin kehidupan saya dan saudara Untuk kita tetap taat, tekun, dan setia Di dalam kebenaran firman Tuhan Dan kita tidak berkompromi dengan dosa Mari kita akan tunduk kepala Kita akan berdoa bersama-sama Bapak kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sungguh kami bersyukur atas kebenaran firman Tuhan yang bisa kami pelajari pada saat ini Kami mohon Tuhan Yesus yang akan berkati kami Supaya kami memiliki hikmat yang daripada Tuhan Sehingga kami tidak mudah untuk berkompromi dengan dosa Kami mau menjauhkan diri kami dari segala hawa nafsu Dan kami mau untuk menguasai diri kami Di dalam terang kebenaran firman Kami tidak ingin menjauh darimu Tuhan Tetapi kami ingin mendekat dengan apa yang menjadi kebenaran firman Terima kasih Bapak Ampuni segala dosa dan juga kesalahan kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur Amin Selamat bertumbuh keluarga ku Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan juga kesalahan kami